Pasar Ngawen di Kabupaten Blora, Jawa Tengah terbakar hebat. Ratusan kios dan lapak pedagang berikut seisi dagangan turut di lalap api. Kebakaran terjadi sekitar jam 2 siang di saat aktivitas pasar masih ramai. Kebakaran yang terbilang cepat membesar di pasar tradisional Ngawen tersebut mengakibatkan ratusan kios dan lapak pedagang ludes terbakar. Warga dan kewagang panik dengan adanya kebakaran tersebut. Mereka berusaha bahu-membahu mengevakuasi barang dagangan dari kios-kios yang masih bisa diselamatkan. Salah seorang pedagang bernama Sari sempat panik melihat kebaran api yang cepat membesar dan melalap kios maupun lapak di pasar tersebut. Sari maupun pedagang lain tak mengetahui pasti awal kebakaran terjadi. Anehnya, kebakaran pasar terjadi si saat aliran listrik di pasar tradisional tersebut padang. Tidak tahu mas, tadi-tadi itu saya di rumah udah ada orang kesana bilang kalau itu pasar kebakaran gitu aja. Terus saya langsung melumpur ke sini, tahu-tahu api udah kemana-mana. Udah keliling mas, lapinya mas. Terus? Udah besar banget. Udah mati ya mas. Lama mas. Lihatannya enggak, dari liling mas. Matinya lama? Udah sejak pagi. Kebakaran pasar yang berada di pinggir jalan raya membuat kemacetan. Lantaran banyaknya warga dan proses evakuasi barang dagangan yang diselamatkan keluar dari lokasi pasar yang terbakar.